Kita hari ini shot langsung ya, TV Hammer 200cc Matic dengan pelek racing, ada juga pelek standar. Jadi di garasi omding itu ada 2 variasi Hammer 200cc ya, 1 pelek racing, 1 pelek standar yang pasti harganya berbeda. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau yang komenter kalau nggak salah nggak ada radiatornya ya? Itu ada oil cooler Oil cooler ya Oke, selanjutnya apa lagi Nan? Nah, kalau kita ke atas ke kokpitnya Nah, jadi ATV itu di garasi Omdi punya dua tipe model gas Yang satu kayak motor pada umumnya biasa, yang satu dipencet begini pakai jempol, gas pole Gas pole, sudah mengadopti gas jempol Tapi yang 200cc semuanya sudah gas jempol Dan emang yang bener itu ATV kayak gini? ATV yang proper dan profesional itu menggunakan gas jempol ya sobat hobi Karena dia untuk melewati medan-medan off-road yang ekstrim Jadi handlingnya lebih terkendali Jadi kenapa dia gas jempol saat kita ngeliatin medan off-road Terus terkena guncangan itu nggak... Biasanya kan kalau diputar otomatis ngegas Kalau ini bisa langsung lepas Jadi reflek untuk ngelepasnya lebih cepat Oke Speedometer kita hidupkan, coba Dan ternyata akhirnya belum disambung Karena baru sobat hobi Ini baru kita rakip Jadi ya belum dihidup Nanti kita kasih lihat gimana Jadi ini speedometer sudah full digital Ada gear posisinya ada neutral sama maju disini D dan ada R mundur Dan disini ada bisa buat ngecharge Ya ada indikator bensinnya juga disini Ini 5V Ada power outlet USB Jadi kalau masuk hutan bisa ngecharge Jadi kalau masuk hutan bisa ngecharge Disini ada untuk mengatur wind Jadi disini untuk keluarin dan masukin windnya Terus kalau ini sama seperti motor padungnya Ada untuk lampu Ada telakson Ada sein Dan starternya itu disini Statternya di depannya sobat hobi Iya Jangan yang ini, ini telakson Handbrake Nah ini handbrake Handbrake nya kalau posisi on Ini seperti gini Jadi seperti handle Nah ada bacaannya On breaker Nah untuk nge-release nya Tinggal digedepanin Oke Ini ada iklan coba maju dulu disini Nah ini 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 ada gokart juga nih Buat yang usaha rental-rental Kita punya gokart elektrik Karena elektrik nih parah nih mantap Anjay seee Udah sana pergi lagi kamu Kembali ke asalmu sana Yang penasaran komen Nanti kita review-review dikit Lanjut Nah joknya nih Joknya juga koletosnya juga beda nih Poket punya lebih lebar juga Jadi posisi riding nya bakal lebih nyaman Pakai TV Hummer 200 Dan jadanya juga berpola tuh Iya Tuh Dan dia ada variasi warnanya Nah ini bagian mesinnya nih Jadi mesinnya CVT Terus dia double starter Ada electric starter sama full start nya Jadi bisa dihidupin pakai tangan Kayak mesin-mesin Kepang rumput gitu Ini bisa dibuka nih Tuh Nah ini bagian dalamnya Nah jadi ini Kelistrikannya ini CDI Ada bendiknya Aki Aki nya belum terpasang Dan lain-lain ada di Ini oli apa ya? Ini oli rem Ini oli rem belakang Ini mesinnya ada CPT Matic ya Sobat Tobi Iya 200cc Ini joknya nih Bagus punya Dan untuk pengendalian ini operasional Nah iya Personelli nya ada di sebelah kanan Jadi sini juga ada petunjuknya Kalau untuk maju kita arahin ke depan Ini maju di tengah itu netral Nah di ke belakang itu untuk mundur Nah nanti kalian saat operasi ini juga pada saat masuk posisi D harus dirasain dulu kayak giginya tuh masuk Harus sinkronize Jadi dipasang di kanan kalau kalian maju sini Juga Enggak Karena dia kan giginya maju dan mundur Jadi kan ada Apa putarannya beda tuh Jadi kalau saat jalan tiba-tiba masuk mundur itu giginya bisa rusak Yang 81cc pun begitu semuanya di kanan Jadi pada saat lo maju nih set mau mundur lo harus ngelepas gas dulu Ngelepas gas lo baru ngoper gigi Begitu masuk Baru gas lagi Jadi rasain digas Baru gas kok Gitu Yuna Kalau kalian tidak tahu Makanya bantengin Youtubenya ke versi Oblik Official Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Ya tidak ketinggalan episode di episode terbaru Sekarang back rack nya finishing nya sama dan warnanya sama Bentuknya juga kurang lebih sama Finishing nya juga sekolah yang ini di glossy Ini polosan tanpa cover ya Karena bunt-bunt nya udah oke Dan ini juga bagus bentuknya Biasanya kalau yang di cover tuh memang dari sananya build quality nya kurang bagus biasanya Oke ke belakang Nah belakang ini rem nya di sebrake Di tengah Jadi untuk mengerem roda kanan dan kiri satu disini Terus ini ada untuk towing Jadi kalau punya anhang atau bahasa kerennya apa? Gerobak Oh iya gerobak menjadi cantol yang disini Gitu Nah itu juga Ring belakang nya masih sama ya? Sama ada 10 Nah ini suspensinya nih Suspensinya juga Quality nya juga quality yang bagus Terus juga bisa adjustable Bisa disetting disana Terus di atas juga ada untuk preload nya tuh Untuk setting kekerasan atau ribbon nya Ya iya jadi itu dia Sobat Hobi ATV Hammer 200 Matic Sudah ready lagi di kita Unit nya ada banyak Ada warna putih Ini warna biru Ada warna apa lagi? Tidak tahu kok Nanti kalau yang penasaran Ya pria aja Oke Biar lebih romantis Dan jangan lupa kita di Pulau Rabadu ini Sampai Lebaran hari ke Tiga ada Big Shell Ada Big Shell Nah tapi Ingat lagi nih Big Shell nya kan di Tokped ya Pengiriman di Tokped itu Terakhir kita H plus berapa ya Plus 2 H plus Amin Amin 2 Hari Sabtu Hari Sabtu Tanggal 30 ya Hari Sabtu Kalau untuk yang Jabodetabek Mungkin bisa diterima di hari itu juga Cuma kalau untuk luar kota Ya karena sekarang Peak Season juga Pengiriman Pasti kalian harus ada sabar Nah setelah dari hari Sabtu Terakhir ini tanggal 30 Kita tidak ada pengiriman lagi Karena Tokoti kita tutup Selama lebaran Buka lagi di H plus 3 Baru kita kirim lagi Jadi Sobat Hobi yang mau pesen di Tokped Sopi Jangan lupa chat dulu admin nya ya Konfirmasi dulu Pengirimannya mau kapan Karena kita deket-deket laman ini Tidak bisa langsung kirim Harus Perjanjian dulu Karena Kita tutup Dan Lebaran dulu ya Sobat Hobi Nah nanti kalau sudah dikirim Bentuknya seperti ini Sudah di packing Kita kasih cover kardus Terus ini juga di bubble Langsung kita Bawa ke Expedisi Ini juga menjawab pertanyaan Sobat Hobi semua Yang pesen di Tokped Apa tuh bayangannya apa tuh Sopi Resinya ada 2 Kok gue Gak bisa ngirim di Tokped langsung Kalau kalian kirim di Tokped Samsung Dia gak bisa dirakit Sobat Hobi Harus didus Makanya Sisi Kalau kita kirim di Tokped itu Biaya pengirimannya tuh Maha Biar biayanya murah Dan bisa dirakit Kita menggunakan expedisi Di luar Tokped Jadi Tokped nanti kita kirim Nota pembelian aja Jadi jangan khawatir Nanti pas notif di Tokped Sudah nyampe Hanya nota saja Ya Itu Hanya Pengiriman nota Nanti unitnya Beda ekspedisi lagi Oke Sobat Hobi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax